Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, rumah hak, dan ramang New Honda Brio RS Urbanite Edition resmi meluncur bersamaan dengan dua seniornya Yaitu New Sharpie dan New Odyssey Intro dulu New Honda Brio RS Urbanite Edition merupakan model pengembangan dari Brio RS Ada beberapa ubahan hasil sedikit sentuhan yang menjadikannya tampil lebih sporty dan beda dari model terdahulu Pembaruan yang dilakukan oleh HPM terhadap Brio RS Urbanite Edition hanya sebatas mempercantik bagian eksteriornya saja Sedangkan interior dan mesin masih sama seperti Brio RS yang saat ini masih dipasarkan New Honda Brio RS Urbanite Edition bukan merupakan edisi terbatas Artinya tak ada batasan produksi untuk mobil perkotaan tersebut Satu hal yang perlu diingat Mobil ini adalah tipe tambahan di keluarga Honda Brio Jadi bukan pass lift apalagi generasi terbaru Bukan juga edisi terbatas karena tak ada batasan jumlah produksi Jadi kalau bisa disimpulkan Mobil ini merupakan pengembangan dari Honda Brio RS yang sudah ada tapi dengan penampilan lebih sporty Ada dua tipe yang tersedia untuk mobil ini Yaitu Honda Brio RS MT Urbanite Edition dan Honda Brio RS Sepiti Urbanite Edition Harganya menjadi yang termahal di keluarga Honda Brio saat ini dengan selisih sekitar 7,5 juta rupiah untuk tipe Sepitinya Sejak lama Honda Brio khususnya tipe RS dikenal sebagai City Car dengan rasa berkendara yang sporty Bodinya yang mungil pun membuat mobil ini punya handling cukup lincah dibanding Honda Brio Satya yang masuk kategori LCGC Brio RS punya kaki-kaki lebih besar dengan pelek 15 inci On-on Setting suspensi juga dibuat lebih kaku guna membuatnya bermanuver lebih baik Dan sekarang karakter sporty tersebut juga dituangkan pada penampilan eksteriornya Wajah depan Honda Brio RS Urbanite Edition sedikit berbeda karena ada tambahan bodikit hitam glossy menempel di bumper Kalau dilihat sesama, bentuknya bakal mengingatkan admin sama yang menempel di Honda Jazz RS Tapi punya Honda Brio RS Urbanite justru lebih agresif Bicara inspirasi Sebenarnya acuan tampilan mobil ini adalah Honda Small RS Concept yang pernah dipamerkan 2018 lalu Bentuk bodikit di depan sangat mirip Begitu juga dengan bodikit yang ada di belakang Walaupun menurut admin desainnya berlebihan untuk panel sampingnya yang berwarna silver Keberadaannya seolah-olah ingin mengelabui mata dengan wujud mirip kenalpot Tapi mungkin saja hal ini bukan masalah untuk kalian karena setiap orang boleh punya selera berbeda Lanjut ke sisi samping Di sini juga ada side script tambahan Tapi kali ini desainnya justru lebih kalem dibanding milik Honda Small RS Concept Untuk melengkapi tampilan sportinya Honda juga memberikan spion dan handle pintu berwarna hitam Di luar itu semua Penting diketahui Untuk pilihan warna yang tersedia Honda Brio RS Urbanite hanya tersedia dalam belutan clear Phoenix Orange Pearl Atau oranye ya Dan Carnival Yellow yaitu kuning kontras Keduanya punya atap berwarna hitam Selebihnya Eksterior masih sama dengan Honda Brio RS biasa Lampu depan mayoritas masih halogen Cuma lampu kecil atau yang Honda sebut sebagai grid lamp saja yang sudah mengusung LED Di bagian belakang juga demikian Cuma high mount stop lamp yang sudah LED Desain pelak 15 inci tak berubah Dan kalian juga masih bisa melihat spoiler belakang yang sama dengan Honda Brio RS biasa Tak ada yang berubah di dalam kabin Dashboard masih menggunakan milik Honda Brio RS yang punya ciri khas aksen warna oranye Sentuhan semacam ini juga bisa dilihat di bagian dalam pintu Kemudian bisa ditemui jok dibalut bahan kain dengan konfigurasi dua baris Karena dibuat dengan basis Honda Brio RS Maka semua bangku memiliki sandaran kepala yang adjustable Desain jok warna hitam dengan jahitan oranye juga menjadi ciri khas Honda Brio RS sejak lama Berbeda dengan milik Honda Brio Satya yang menggunakan warna krem terang Untuk head unit Menggunakan ayar sentuh 6,2 inci yang menyediakan mayoritas sistem koneksi Mulai dari bluetooth, out-in, ataupun USB port Sedikit ke bawah Pengaturan AC sudah digital tapi fungsinya masih terbatas Pengaturan kursi, pengemudi, dan penumpang depan semua masih manual Dan hanya bisa diatur untuk sudut terbah dan maju mundurnya Sedangkan pengaturan lingkar stir hanya sebatas steel Belum teleskopik Tapi sudah ada audio steering switch Sama halnya dengan semua tipe Honda Brio Fitur echo indicator juga tetap bisa ditemui Untuk membantu berkendara hemat bahan bakar Lagi-lagi ada perbedaan dalam hal fitur dibanding Honda Brio RS biasa Fitur khas yang ada di tipe itu juga bisa ditemui pada edisi spesial ini Mulai dari spion elektrik ataupun tweeter speaker Kemudian keyless entry, immobilizer, auto door lock Alarm sudah menjadi kelengkapan standar Begitu juga dengan ABS dan EBD Sensor parkir, buka bagasi elektrik, dual SRS airbag Dan tentunya alat pemadam api ringan Atau biasa kita sebut dengan APART Mesin 4 silinder dengan kapasitas 1199 cc SOHC IFSTEC masih menjadi andalan untuk tipe ini Mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga 90 PS di 6000 RPM Dan torsi 110 Nm di 4800 RPM Seperti yang admin sebutkan di awal Honda Brio RS Urbanized tersedia dalam dua pilihan transmisi Pertama adalah manual 5 kecepatan dan sepiti with earth stream technology Ada pun tenaga dari mesin disalurkan ke sistem penggerak roda depan Penggunaan transmisi sepiti membuat rasa berkendara Dengan mobil ini menjadi cukup halus Tanpa mengurangi karakter sporty yang dimilikinya Hadirnya tipe tambahan ini bisa menjadi pilihan Buat mereka yang menginginkan Honda Brio RS Dengan tampilan lebih sporty Atau mungkin saja sebagai pelarian dari Honda Jazz RS Yang sudah disuntikmati Dan perihal harganya sendiri Honda Brio Satya Urbanized terendah saja Dibanderol dengan harga 149 juta rupiah Dan untuk tipe tertingginya Dibanderol dengan harga 200 juta 200 ribu rupiah Oke mungkin segitu saja untuk kebahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya